Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi dengan kami di kelompok tani Mitra Hikmah Farm Pangalengan Hari ini kegiatan kita adalah Aplikasi POC Mikroba Tricoderma Asam Humat Pada tanaman kentang usia 35 harian Kali ini Tricoderma yang kita gunakan Merk Sakoki Ini hasilnya sebagai berikut Untuk Pusarium, untuk Pitotora Bisa nahan juga lumayan Untuk POC Mikroba Kita gunakan merk MG1 Ini hasilnya dan kandungannya Bisa dibaca sama rekan-rekan Gunanya untuk apa Kemudian kita juga ini alhamdulillah Kelompok tani dapat bantuan dari pemerintah Ini lindi dari BSF Lalat BSF Ini bisa juga membantu Menambah kesuburan Dan ada kandungan bakteri-bakterinya juga Hampir sama dengan MG1 Fungsi sebagai berikut Kemudian untuk asam humat Kita gunakan merk Hipagro Ini asam humat premium Import dari Amerika Ini bisa membantu menambah kesuburan Mengkilat pupuk kospat Sehingga lebih tersedia bagi tanaman Ini lebih subur tanaman jangka aplikasi Asam humat POC Mikroba Merk Biokonversi Merupakan hasil pengomposan Dengan menggunakan lalat PSM Ini air lindi pengomposan Bantuan dari jenis pertanian keupaten Tapi tidak diperjual belikan Untuk yang bisa diperjual belikan Ada merek Agroma Ini contoh kemasannya seperti ini Tiga hari ke belakang Ini tanaman sudah disemprot Diberi perlakuan Pungisida Jorpe Kojo Serta Baroje Biru Ini kombinasi pungisidanya Tahan semingguan Jadi sekarang Tiga hari setelah aplikasi pungisida Kita aplikasikan POC Mikroba Penggunaan pungisida gelongan triajo Bisa menahan pertumbuhan pucuk Sekarang tanamannya Kita beri perlakuan POC Mikroba Yang ada JPT-nya Nanti merangsang pertumbuhan Tuna Samping Apo Selen Nanti hasilnya adalah Tanaman kentang Yang DDP Nyecenet Tuna Balimbing Tidak terlalu tinggi Kekar Dengan Tuna Samping Yang nanti tanamannya Terlihat lebih rimbun Semua bahan dicampur Dalam gram 200 liter Dosis penggunaan Sesuai dengan dosis anjuran Dikemasan masing-masing Nanti kita semprotkan Jadi larutan kita semprotkan Ketanaman Usia 35 harian 30-35 hari Dengan menggunakan Pompa Gendong Pompa Napsik Yang yang 16-17 liter Satu hektar Bisa menghabiskan Antara 1,5-2 Drem 200 liter Campuran larutan Kenapa kita menggunakan Pompa Napsik Seperti ini Bahan yang kita semprotkan Merupakan Makhluk hidup Bakteri dan jamur Apabila kita Aplikasikan Menggunakan Mesin pompa Bertekanan tinggi Kayak pompa piston Honda Sansim Dan lain-lainnya Dikhawatirkan Bakteri yang kita aplikasikan Mati karena gesekan Dan panas Jadi apabila Bakteri dan jamurnya Mati Jadi fungsinya Jadi hilang Sayangnya Barang maha Kita aplikasikan Dengan cara yang salah Nanti Khasiatnya berkurang Walaupun menggunakan Pompa bertekanan tinggi Epeknya masih bisa terlihat Tanaman mekar Tapi Itu mekarnya Karena mungkin POC mikrobanya Kan ada JVT-nya Auxin Citokin Giberilin Dan lain-lainnya Jadi bukan karena Bakterinya Bakterinya mungkin mati Jadi bakterinya Kan nanti selama Diproses Penyemprotan Diselang Dipiston Terkena gesekan Terkena tumbukan Juga panas mesin Kabayang Ini lahan sebelah sini Sudah kita beri Perlakuan POC mikroba Asam bumat Trikoderma Dan lain-lainnya Ini beberapa hari kemudian Terlihat seperti ini Tanaman mulai Menunjukkan Tungguhnya Seler-seler samping Tunas samping Daun terlihat Hijau sehat Kemarin Sebelah sini Terkena juga Serangan Tungguhnya Tungguhnya Terkena Terkena Serangan Tidak bertambah Parah Terkendali Dan tanaman Bertambah Rimbun Nanti Seiring dengan Berjalannya Waktu Tunas samping Bakal nyusul Ke tunas utama Tanamannya Bakal terlihat Rimbun DDP Nyacenet Ngabalimbing Atau istilah Luar sananya Itu Sterak Ardapel Tanaman kentang Yang kokoh Kekar Pendek DDP Nyacenet Ngabalimbing Rimbun Dengan Tunas samping Alhamdulillah Ya Ini Terlihat Disini Bekas Serangan Petok Terain Pestan Becuk Daun Sudah Kering Sekarang Tinggal Nunggu Tanamannya Mekar Nanti Bakal terlihat Seperti Hamparan Kebun Teh Kalau Kata Orang Sunda Ngasur Jadi Kayak Kasur Hamparannya Itu Hijau Tanamannya Sehat Insya Allah Hasilnya Bagus Bismillah Perlakuan Seperti Ini Melupakan SOP Di kami Di kelompok Tanimitra Hikma Farm Ini Terlihat Disini Tanamannya Tidak Terlalu Tinggi Tapi Pendek Saja Jadi Memudahkan Dalam Penyemprotan Karena Perlakuannya Disini Kami Tidak Menggunakan Tali Tiang Lanjaran Tapi Tanamannya Ditanam Seperti Ini Semoga Informasinya Bisa Berguna Bagi Rekan Rekan